Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan channel saya pemirsa semuanya oke kali ini saya kedatangan servisan tv panasonic 21 inci oke kita cek kerusakannya ya disini indikator langsung hijau namun tv tidak bisa hidup kalau tv panasonic biasanya posisi hijau itu sudah on karena disini lampunya stand b nya merah dan on nya hijau namun ini lampu sudah hijau akan tetapi tv tidak ada reaksi sama sekali tidak hidup kita bongkar tv nya oke ini mesin nya seperti ini ono tv panasonic memang terkenal dengan awetnya namun untuk servisnya juga lumayan kesulitannya tingkat kesulitannya lumayan tinggi kita lihat disini ada dua buah spekker ini pakai box spekernya oke kita lepas dulu mesinnya oke kita lihat disini ada sebuah elko besar disini sudah hampir telanjang ini kulitnya sudah tidak ada ini ada kemungkinan juga menyebabkan tv tidak bisa hidup lalu ini di area vertikal juga ada sebuah elko yang bagian atasnya sudah hampir melempung ini ada dua buah yang satu kecil yang satu besar kita lepas saja karena kalau sudah kondisi seperti ini langsung kita ganti saja tidak masalah sudah tidak layak pakai ya oke rupanya ini elko b plus ya nilainya 470 mikro farad untuk kapasitasnya lumayan besar ini 160 volt tegangannya kalau kebanyakan tv menggunakan 100 mikro farad 160 volt dan di panasonic ini menggunakan super ini kapasitasnya namun dengan kondisi seperti ini tentu kita akan langsung menggantinya dan ini juga ini elko di area vertikal nilainya 1000 mikro farad 35 volt kita juga tidak perlu mengeceknya ini langsung kita ganti saja karena kondisi sudah seperti ini dan yang satunya lagi elko 10 mikro farad 50 volt ini di area vertikal juga oke kita ganti ketiga elko ini ya oke langsung saja kita coba setelah kita ganti elko nya tadi kita pakai input dari setobox ya sudah start tv nya kita intip hasilnya dan oke tv sudah menyala ini gambarnya juga celing ini tidak ada masalah oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke tuh selamat menikmati